Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberitahukan kepada kita di dalam surat fatir ayat yang ke-6 silahkan dilihat surat fatir ayat yang ke-6 silahkan dibaca terjemahnya untuk peringatan dari Allah kepada kita supaya waspada bahwa disana ada musuh-musuh yang bernama syaitan yang terus mengintai kita untuk digoda oleh syaitan itu supaya nanti masuk neraka rame-rame sungguh setan itu musuh bagimu maka perlakukanlah ia sebagai musuh karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala jadi jangan sampai kita menganggap tidak punya musuh saya tidak punya musuh kata Ibn Hazm orang yang mengatakan bahwa dia tidak punya musuh orang itu adalah majnun orang gila padahal Allah mengingatkan kamu punya musuh siapa musuhmu? syaitan syaitan itu adalah sifat bagi siapa saja yang menjauhkan manusia dari Allah ya syaitan itu adalah sifat bagi siapa saja yang menjauhkan manusia dari Allah maka bisa juga itu manusia juga bisa apa? jin sesuai dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah katakan dalam ayat ini kita ditilaskan lebih jauh lagi syaitan itu ada dua unsurnya syaitan manusia dan jin baca instan dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang berdiri dan setan-setan manusia dan jin sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan dan kalau Tuhan mau mengendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan coba perhatikan nabi itu kan manusia suci manusia yang tidak pernah mengganggu orang lain tidak mau merugikan orang lain bahkan dia inginnya kebaikan buat orang lain tapi ternyata dihadang oleh syaitan-syaitan manusia dan jin maka sangat keliru kalau kita menganggap diri kita tidak punya musuh hanya orang bodoh yang menganggap dirinya tidak punya musuh makanya orang bodoh itu disebutkan oleh para ahli hikmah itu ada enam ya mudah-mudahan kita terjauhkan dari kategori orang yang bodoh ya ada enam kriteria atau tanda-tanda orang bodoh yang pertama orang bodoh itu ngomongnya asbun kalau bicara asbun asal bunyi tong kosong nyaring bunyinya ya bicara dalam hal-hal yang sia-sia bicara dalam hal yang tidak bermanfaat apalagi berbicara dalam hal yang merugikan orang lain ya makanya kalau bicara bicara lah yang benar ya kalau bicara harus argumentatif maksudnya apa ada dasar agamanya ada dasar logikanya nah itu baru ucapannya bagus bicaranya bagus kalau bicaranya kosong ya maka itu tandanya orang bodoh ya orang bodoh itu ditanda dengan omongannya makanya jangan kita masuk kategori orang bodoh dan kalau bicara bicara lah yang argumentatif ada dasar agamanya atau dasar logikanya orang tidak bicara yang baik lah yang bermanfaat gitu yang kedua tanda orang bodoh itu al-ghodabu min ghiri sabab marah tanpa sebab gak ada angin gak ada hujan marah-marah ya ada masalah di kantor marahnya di rumah lah gimana itu orang ya tidak jarang para istri apa kedatangan suaminya marah-marah padahal gak ada kaitan di rumah nah ini tanda orang bodoh makanya kita kalau tahu mengalami atau menghadapi orang kayak begini yaudah sabar anggap aja pasen ya itu tanda orang bodoh marah tanpa sebab kalau orang marah itu pasti ada sebabnya dan nabi tidak marah kalau itu masih belum kategori pelanggaran syariat kalau pelanggaran syariat beliau marah betul ya kalau kemudian masih menyangkut dirinya ya menyangkut hal-hal yang sepele beliau tidak marah kalau sudah melanggar syariat beliau marah nah itu makanya jangan marah sembarangan kalau marah harus proporsional pasti ada sebabnya itu pun harus ada kaitannya dengan pelanggaran syariat ya makanya jangan mudah kita terpancing oleh orang lain sehingga kita mudah emosi mudah marah makanya penyakit yang paling banyak menimpa orang hari ini apa stroke darah tinggi ya kemudian perceraian akibat-akibat daripada marah itu akibatnya fatal sekali ya makanya hindari marah yang tidak ada sebabnya itu waktifikum se sekalian makanya hakim tidak boleh memutus perkara dalam keadaan marah suami yang mencerekan istrinya dalam keadaan marah tidak jatuh kenapa dia tidak normal atau istri yang minta aku cerekan saja marah-marah dia minta di cerekan air itu tidak jatuh karena itu tidak normal ya subhanallah makanya jadilah manusia normal jangan suka apa marah itu yang kedua tanpa orang bodoh apa marah tanpa sebab yang ketiga memberikan bukan pada tempatnya nih saya kasih duit buat beli rokok kamu ya astagfirullah kok ngasih duit buat mencelakakan orang itu ngasih sesuatu bukan pada tempat memberi bukan pada tempatnya itu adalah tanda orang bodoh ya undang makan yang diundang cuma orang kaya yang miskinnya diundang orang kaya tidak butuh makan dia sudah punya sendiri yang butuh makan adalah miskin orang bodoh sekarang ini banyak mereka berada jangan kita jadi orang bodoh memberi bukan pada tempatnya termasuk memberi pejabat jadi apa itu korupsi ya makanya hindari hal-hal semacam itu memberi bukan pada tempatnya yang ketiga yang keempat sekarang yang keempat ya percaya kepada semua orang ditipu dia makanya kepercayaan itu mahal kita letakkan kepercayaan itu kepada orang yang pantas untuk menerima kepercayaan itu kalau dalam bahasa ilmiah itu dengan trust trust itu dalam politik butuh trust dalam ekonomi butuh trust dalam pergaulan butuh trust kepercayaan itu mahal makanya kita hendaknya meletakkan kepercayaan itu pada orang yang tepat ya perempuan melihat seorang lelaki baru bilang I love you terus dia melapah menyerahkan dirinya astagfirullah yaudah dimakan makanya jangan mudah percaya sama orang kecuali memang orang itu terbut orang terpercaya nah orang bodoh itu akan mudah tertipu kalau dia percaya sama orang jadi yang keberapa jadi keempat apa sekarang yang kelima yang keempat mudah percaya sama orang yang kelima tidak tahu siapa kawan tidak tahu siapa lawan ya siapa lawan kita yang menyesatkan kita yang merusak kita yang menjauhkan kita dari Allah syaitan itu namanya jadikan dia musuh seperti yang tadi kita bicarakan jangan jadikan kawan kalau ada orang yang mengajak kita tidak benar itu syaitan musuh kalau dia mengajak yang benar itu benar orang baik makanya harus kita tahu siapa kawan siapa lawan apalagi anak-anak muda sekarang kan anak-anak milenial ini tidak tahu dia dikasih racun dikasih narkoba di jermuskan syaitan itu semua makanya kita harus hindari jangan sampai kita bergaul dengan syaitan-syaitan itu makanya harus tahu siapa kawan siapa lawan karena lawan akan menjermuskan kita yang mengandai kita celaka kalau kawan tidak dia ingin kita selamat nah itulah carilah kawan yang menyelamatkan kita dan yang keenam tanda orang bodoh itu tidak bisa menyimpan rahasia mulutnya bocor semua diceritain tidak ada rahasia yang ada dalam orang itu tanda orang bodoh itu dengan siapa kita bicara itulah kita pantasnya untuk menyampaikan makanya lihatlah ketika berbicara kepada orang itu makanya tetap harus profesional orang yang tidak bisa menyimpan rahasia itu tanda orang bodoh apalagi suami istri baru nikah sudah cerita ke sore kemari bagaimana tentang suaminya bagaimana tentang istrinya makanya pandai-pandailah menyimpan rahasia ya kecuali kepada orang yang kita percayai oke warga wikom itu tanda enam tanda orang bodoh dan jangan kita menjadi orang bodoh